Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'ad Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah SWT That yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan Kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang luar biasa Yang tidak bisa kita hitung dan kita hingga Yang bisa kita lakukan adalah terus bersyukur Dan menambah kesyukuran kita dengan ibadah kepada Allah SWT Maka puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah SWT berikan Salawat dan salam, tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW Kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik Sahabat Khalid Walid Channel yang dimuliakan oleh Allah SWT Masih banyak saudara-saudara kemuslimin Dan orang-orang di sekitar kita yang sering bertanya beberapa perkara berkaitan dengan puasa syawwal Maka pada video kali ini kami ingin menjelaskan beberapa persoalan yang berkaitan dengan puasa syawwal Semoga bermanfaat untuk kita sekalian Yang pertama, Nabi SAW mengatakan tentang puasa syawwal Sebagaimana yang dikeluarkan oleh imam muslim Bahwasannya Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan Kemudian dia ikutkan dengan enam hari berpuasa di bulan syawwal Maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa satu tahun penuh Hal itu karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi Sepuluh kebaikan sehari di bulan Ramadan Sama dengan sepuluh hari dilipat gandakan Begitu pula di bulan syawwal Sehingga satu bulan kita berpuasa di bulan Ramadan Sama dengan sepuluh bulan Dan enam hari berpuasa di bulan syawwal Sama dengan tiga puluh hari Atau sama dengan enam puluh hari Sehingga menjadi dua bulan Dan totalnya adalah dua belas bulan Itu yang pertama Jadi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan Kemudian dia ikutkan dengan enam hari di bulan syawwal Maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa Setahun penuh Dua belas bulan Atau tiga ratus enam puluh lima hari Yang berikutnya Para ulama kita menggali dan menyebutkan Apa hikmah Dianjurkannya kita berpuasa di bulan syawwal Enam hari di bulan syawwal Apa hikmahnya Para ulama kita menyebutkan berbagai macam hikmah Di antaranya adalah Imam Ibn Rajab Alhamdulillah Dalam kitab beliau yang sangat terkenal Lata'iful ma'arif Beliau menyebutkan beberapa hikmah Di antaranya kata beliau Di antara hikmahnya adalah Seperti yang Nabi SAW sebutkan Yaitu kita mendapatkan pahala seperti berpuasa setahun penuh Itu jelas di dalam hadith Nabi SAW Yang kedua kata beliau adalah Puasa di bulan syahban Dan puasa di bulan syawwal Itu bagaikan sholat-sholat sunnah rawatib Untuk sholat wajib kita Sholat sunnah rawatib ada yang qobliyah dan ada yang ba'diyyah Yang sebelum dan sesudah Sholat wajib kita Sebelum dan sesudah Ya sholat wajib kita Ada sholat-sholat sunnah yang dinamakan dengan sunnah rawatib Yang fungsi dari sholat-sholat sunnah rawatib ini Di antaranya adalah Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat wajib kita Seperti itu pula kata beliau Untuk puasa di bulan syahban Kita dianjurkan perbanyak puasa di bulan syahban Dan berpuasa 6 hari di bulan syawwal Sebelum ramadhan dan sesudah ramadhan Untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang terjadi Pada saat kita berpuasa di bulan ramadhan Itu di antara hikmah kata beliau Yang berikutnya kata beliau Orang yang berpuasa di bulan suci ramadhan Mendapatkan pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Jika benar-benar puasanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya Maka diampuni di antara Di antara keutamaan orang yang berpuasa di bulan ramadhan Adalah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Sebagaimana hadith yang sudah sering kita dengarkan Man soma ramadhan Imanan wahtisaban Gufiru lehu ma taqad damam min zambih Barang siapa yang berpuasa di bulan suci ramadhan Karena dorongan keimanan Dan hanya mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu Lalu kemudian Allah sempurnakan pahala untuknya Di hari Idul Fitri Di hari Raya Idul Fitri Disempurnakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan diampuni dosa-dosanya Maka dia berpuasa di bulan syawal Sebagai bentuk syukur kepada Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan amalannya Hingga Idul Fitri Dan mengampuni dosa-dosanya insya Allah Maka dia bersyukur kepada Allah Yaitu dengan berpuasa di bulan Dengan berpuasa 6 hari di bulan syawal Itu di antara hikmahnya Kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala Dan juga Ya di antara hikmahnya Kata beliau Bahwa Berpuasa 6 hari di bulan syawal Itu adalah tanda besar Indikasi besar Bahwa puasa kita di bulan Ramadan Insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena para ulama selalu menyebutkan Bahwa di antara tanda besar Yang sangat diharapkan Dari diterimanya satu amalan adalah Ketika kita mampu melakukan amalan kebaikan selanjutnya Karena pahala dari kebaikan Adalah kebaikan yang semisal Pahala dari satu amalan kebaikan Adalah kebaikan yang bisa kita lakukan Dan kebaikan-kebaikan akan memanggil saudara-saudaranya Maka ketika kita mampu melakukan puasa di bulan syawal Setelah bulan Ramadan Itu adalah tanda bahwa Puasa kita di bulan Ramadan Insya Allah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tapi ini hanya indikasi saja Bukan berarti orang yang tidak berpuasa di bulan syawal Lalu kemudian dipastikan bahwa Puasanya di bulan syawal Ramadan Tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Tapi itu adalah salah satu indikasi Kata para ulama kita Ini di antara hikmah-hikmah yang disebutkan Oleh Ibn Raja Parhambali Dan ada beberapa hikmah lainnya Yang beliau sebutkan Dan juga para ulama Yang lainnya sebutkan Ibn Qayyim Dan yang lainnya Kemudian Banyak orang yang bertanya Bagaimana dengan orang yang Punya hutang puasa di bulan Ramadan Entah karena safar Atau karena sakit Atau wanita yang datang bulan Dan sebagainya Sehingga dia berbuka di beberapa hari Dari bulan Ramadan Dia punya hutang di bulan Ramadan Apakah dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu Lalu kemudian berpuasa syawal Ataukah boleh dia berpuasa syawal Nanti kemudian mengakhirkan Untuk membayar hutang Ini menjadi hal yang diperdebatkan juga Oleh para ulama kita Sebahagian para ulama kita Seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz Beliau katakan Tidak pantas Dan tidak boleh Seseorang yang punya hutang di bulan Ramadan Lalu kemudian dia berpuasa di bulan syawal Kenapa? Karena dua hal diantaranya Kata beliau Yang pertama Nabi mengatakan Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan Kemudian diikutkan dengan enam hari di bulan syawal Orang yang punya hutang di Ramadan Dia tidak dikatakan Telah berpuasa penuh di bulan Ramadan Masih punya hutang Maka dia harus membayar hutangnya Kemudian berpuasa syawal Yang kedua kata beliau Karena membayar hutang itu wajib Dan membayar hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih wajib lagi Ya Hutang kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lebih wajib lagi kata beliau Maka Tuntaskan hutang kepada Allah Yaitu kewajiban kita puasa Ramadan itu Harus diwajib dituntaskan Lalu kemudian puasa syawal Tapi wallahu ta'ala a'lam Sebahagian besar para ulama kita mengatakan Boleh berdasarkan hadith Dan peristiwa yang terjadi pada Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Dimana beliau sampai Mengakhirkan untuk membayar Dan mengganti hutang puasa beliau Di bulan suci Ramadan Karena kesibukan beliau melayani Nabi subhanahu wa ta'ala anha Dan tentunya Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Tidak mungkin akan meninggalkan puasa syawal Beliau juga tetap akan menjaga puasa syawal Sehingga sebagian besar para ulama kita Dan saya secara pribadi Lebih condong kepada pendapat ini Bahwa Orang yang punya hutang di bulan suci Ramadan Jika dia mampu untuk segera Membayar hutangnya di bulan suci Ramadan Lalu kemudian berpuasa syawal Itu lebih afdol dan lebih baik baginya Dan namun Jika dia mengakhirkan Untuk mengganti dan membayar hutang Puasa Ramadannya Lalu mendahulukan puasa syawalnya Maka ini pun diperbolehkan Dan ini sah boleh diterima Insya'allahu ta'ala Amalan puasa syawalnya Kenapa? Karena mengganti puasa Ramadan Itu waktunya luas Sampai datang Ramadan yang berikutnya Sementara puasa syawal Waktunya sempit Hanya di bulan syawal saja Meskipun ada saja sebahagian ulama kita Yang mengatakan Jika dia punya uzur Tidak sempat melakukan puasa syawal Di bulan syawal Sakit yang memang tidak bisa Tidak membolehkan dia untuk berpuasa Dan seterusnya Maka dia boleh melakukan puasa syawal Di luar bulan syawal Di bulan zuqadah misalnya Dan seterusnya Sebagian ulama kita menyebutkan demikian Alikulihal Bagi siapa saja diantara kita Yang masih punya hutang Di bulan syawal Jika dia mampu untuk Segera melunasi hutang Bulan suci puasa Ramadannya Segera dia lunasi Lalu kemudian dia puasa syawal 6 hari Dan jika dia mengakhirkan Atau misalnya waktu sudah sangat sempit Jika dia berpuasa Atau mengganti puasa Ramadannya Puasa syawalnya akan terlewatkan Maka segera dia lakukan puasa syawal Terlebih dahulu Lalu kemudian dia berpuasa Atau mengganti puasa Ramadannya Yang terlewatkan Yang tidak sempat dia lakukan Karena safar sakit Atau halangan yang lainnya Kemudian yang berikutnya Apakah puasa syawal itu Harus berturut-turut 6 hari Ataukah bisa dilakukan Secara terpisah Nabi SAW mengatakan Thumma atba'amu sitan min syawal Kemudian diikuti dengan 6 hari puasa syawal Nabi tidak mengatakan Secara berturut-turut Dan Nabi SAW juga tidak mengatakan Terpisah dan sebagainya Tapi Nabi katakan Syawal 6 hari di bulan syawal Sehingga bisa dilakukan Secara berturut-turut 6 hari Bisa dilakukan terpisah Hari ini puasa Besok tidak berpuasa Lusanya berpuasa Dan seterusnya Atau bahkan bisa dilakukan Pada hari Senin Atau hari Kamis Dengan tujuan ingin Menggabungkan puasa syawal Dan puasa Senin dan Kamis Diperbolehkan juga oleh Para ulama kita Ada kulih hal Tidak mesti harus dilakukan Secara berturut-turut Yang penting adalah Dilakukan di bulan syawal Secara terpisah Ataupun secara berturut-turut Silahkan dilakukan Mana yang termudah bagi kita Dan ada juga pertanyaan Apakah boleh Menggabungkan niat Mengganti puasa Ramadhan Dan puasa syawal Ini pun hal yang Dibahas oleh para ulama kita Dan pendapat yang paling kuat adalah Tidak boleh Menggabungkan niat wajib Mengganti puasa Ramadhan Dengan puasa syawal Dan angka lebih bagusnya Jika dipisah Tidak boleh Ini pendapat yang Yang saya Pegangi Yang saya yakini Insya Allah Tidak boleh Menggabungkan yang wajib Dan yang sunnah Dan kalau ada ulama yang berpendapat Boleh Maka Langkah lebih bagus Untuk memisahkan Dan tidak menggabungkan Keluar dari pendapat tersebut Kenapa? Karena kita pisahkan Berarti kita semakin banyak Melakukan amalan Kebaikan kepada Allah SWT Dan pendapat yang kuat adalah Tidak boleh Ada pun menggabungkan Niat puasa sunnah Dengan puasa sunnah yang lainnya Seperti puasa sunnah syawal 6 hari di bulan syawal Bertepatan dengan hari kamis Bertepatan dengan hari senin Misalnya Bertepatan dengan ayamul biyuk 13, 14, 15 hejiriah Ya Atau 13, 14, 15 syawal Maka Boleh digabungkan niatnya Ini adalah puasa syawal Segaligus ini adalah puasa Senin Atau puasa kamis Atau puasa Ayamul biyuk Dan sebagainya Boleh digabungkan Antara puasa sunnah Dengan puasa sunnah Yang lainnya Digabungkan niatnya Dengan harapan Kita dapatkan semua pahala Dari Allah SWT Ada kulihal Ya mudah-mudahan Allah SWT Membantu kita sekalian Untuk terus beramal kebaikan Untuk terus Melakukan ketaatan Kepada Allah SWT Karena kita beribadah Kepada Allah Bukan sampai Selesainya Ramadan Tapi kita beribadah Kepada Allah Sampai Kematian itu datang Kepada kita Barakallahu fikum Wajazakumullah khairan Semoga bermanfaat Dan jika dilihat Bermanfaat Dibagikan kepada Yang lainnya Wallahu ta'ala A'la wa'alam Mungkin masih ada Beberapa perkara Berkaitan dengan Shawwal yang kami Tidak sempat sebutkan Tapi Mudah-mudahan Ini sudah menjadi Sudah cukup Untuk menjadi Pelajaran Dan pegangan kita Ini yang bisa kami Sampaikan Jazakumullah khairan Wabarakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh